Pendekar Muka Buruk Jilid 38 Mendengar perkataan itu, Hokam Im menjadi malu sekali hingga menangis terseduh-seduh, teriaknya cepat. Koko Ien, aku tak mau diperiksa di hadapan umum. Titik. Padahal teriakan itu pun sama sekali tidak ada gunanya, sebab selain Giam Min Kok serta orang tuanya, siapakah yang berhak untuk melakukan pemeriksaan semacam itu? Andai kata disuruh kaum wanita yang melakukan pemeriksaan tidak mengapa, andai kata dia seorang lelaki bagaimana jadinya titik. Mimpi pun Giam Min Kok tidak menyangka kalau Malaikat Cinta Cukat Seng yang sudah berusia hampir seabad dan merupakan seorang tokoh terkenal dari dunia persilatan ini berani memungkiri keadaan serta mengajukan pertanyaan serumit ini. Setelah berkerut kening beberapa saat lamanya, dia pun berkata dengan rasa gemas. Bagi kasih siluman tua, bila jubahmu kau disingkap maka akan diketahui dengan segera adakah medali dalam sakumu. Sebaliknya bila ingin memeriksa istriku ini, siapa pula yang hendak turun tangan? Titik. Mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang tertawa cabul, sahutnya lantang. Biar aku yang melakukan pemeriksaan tersebut. Titik. Dengan wajah tertegun semua orang segera berpaling ke arah mana datangnya seruan tersebut. Di bawah sinar rembulan, tampak sesosok bayangan tajam berkelebat lewat dan meluncur ke arah mereka. Cepat-cepat Giam Min Kok terbisik. Adik Koan, seandainya aku bertarung melawan orang itu nanti, bila ada orang hendak turun tangan kepadamu. Ingat baik-baik dengan ketujuh jurus serangan ajaranku itu. Titik. Koanji mengerti. Tapi siapakah orang itu? Titik. Orang itu adalah. Titik. Belum selesai perkataan tersebut diucapkan. Di atas puncak bukit telah bertambah dengan seorang lelaki berusia 2-30 tahunan yang bertubuh tegap dan bermuka lancip. Ketika melayang turun di arena, terlihat bahwa di balik jubahnya ternyata orang itu menggunakan celana perempuan. Sambil mendengus dingin Giam Min Kok segera menegur. Hei tikus dari pecomberan, tak kusangka kau belum juga mampus. Titik. Begitu Giam Min Kok berteriak. Selain Hoan Kim yang masih tetap berdiri di samping kekasihnya, para jago yang lain serentak mengundurkan diri ke belakang. Dengan wajah yang angkuh orang itu melirik sekejap ke arah Giam Min Kok, lalu tegurnya dengan suara dingin. Siapa kau titik? Mengapa memanggil aku Song Seng Tong sebagai tikus dari pecomberan titik? Apakah kau hendak menyuruh aku Song Tua untuk memeriksa juga dirimu sebagai lelaki atau perempuan? Titik. Giam Min Kok tertawa dingin. Song Seng Tong. Kau tak usah menjual lagak di hadapan si O Yamu, seandainya tidak ditolong oleh Tiong Giyok si Luman Tua itu mungkin tanah gundukan di bukit Song San akan kelihatan lebih subur. Oh 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 oh, rupanya kasih bocah keparat. Suhuku menitahkan kepadaku untuk membangun kembali Liong Yang Wan dan akan mengundang dirimu sebagai wancunya. Begitu nama tersebut disebut para hadirin segera berseru tertahan, terutama sekali si perempuan berwajah dingin serta ensunya. Meti mereka berapi-api. Diawasi wajah pemuda tersebut tanpa berkedip. Ketika sudah mengetahui siapakah pemuda yang berada di hadapannya ini, mencorong sinar buas dari meti si tikus dari pecomberan. Dengan muka membenci serunya sambil tertawa seram. Baik, mau bertarung secara halus atau bertarung secara kasar, terserah pada pilihanmu sendiri, marilah. Titik. Bagaimana kalau bertarung secara halus dan bagaimana pula kalau bertarung secara kasar? Titik. Bertarung secara halus berarti kita bertarung mengandalkan jurus silat. Sebaliknya kalau bertarung secara kasar berarti mengandalkan hawa murni. Mendengar perkataan tersebut, diam-diam-diam Min Kok berpikir, tenaga dalammu memang kurang becus, memangnya si Oya. Takut kepadamu. Titik. Tapi, tiba-tiba ia teringat kembali bahwa hawa murninya yang telah disalurkan ke tubuh Hok An Kim hingga merubahnya menjadi seorang jago yang lihai. Andai kata si tikus dari pecomberan pun mendapat bantuan tenaga dalam dari Tiong Giok Kisu setelah ditolong olehnya, bukankah tenaga dalam yang dimilikinya akan setingkat lebih hebat. Titik. Dalam waktu singkat itulah berbagai ingatan melintas dalam benaknya. Cepat-cepat dia menyebut. Mari kita bertarung dulu secara halus kemudian baru kasar, si Oya tetap akan mengalah tiga jurus untukmu. Haaah, 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 bagus sekali. Titik. Menyusul seruan tersebut si tikus dari pecomberan segera menerjang maju ke muka dan mencengkeram baju Giam Min Kok. Cepat-cepat Giam Min Kok berkelit ke samping sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Siapa tahu si tikus dari pecomberan sama sekali tidak merubah serangannya. Secara langsung dia menerjang ke arah Hok An Kim yang berada beberapa kaki di hadapan sana. Walaupun Hok An Kim telah mempelajari tujuh jurus ilmu menyelamatkan diri, akan tetapi ia sama sekali tak menyangka kalau si tikus dari pecomberan bakal cari gara-gara kepadanya. Maka di saat pandangan matanya terasa kabur, buru-buru dia menjejakan kakinya berniat kabur ke atas pohon, segulung desingan angin tajam telah menyambar lewat dan menghajar badannya. Ia segera menjerit kaget, tubuhnya langsung roboh terjengkang di atas tanah. Ketika itu Giam Min Kok merasa kalau dirinya tertipu. Buru-buru ia melejit ke tengah udara sambil mengayunkan telapak tangannya. Blam, titik, segelung tenaga pukulan yang sangat kuat dengan cepat menyelimuti kawasan seluas lima kaki dan menerjang ketubuh lawan. Tikus dari pecomberan tertawa melengking, serta merta tubuhnya melejit setinggi lima kaki. Begitu terhindar dari serangan dan melayang turun kembali di atas tanah. Jengeknya sambil tertawa. Mengapa tidak jadi mengalah? Titik. Setelah berhasil mendesak mundur si tikus dari pecomberan Giam Min Kok segera menebos ke sisi Hokan Kim serta memeriksa keadaannya. Paras muka nona itu telah berubah menjadi pucat pias, sementara kesadarannya hilang. Dengan perasaan sedih dan sayang segera bentaknya. Hem, kau si tikus dari pecomberan yang mencari kematian buat diri sendiri, jangan salahkan bila si Oya bertindak keji. Tanda seru. Titik. Tikus dari pecomberan tertawa licik, ujarnya. Kau benar-benar tak menghargai niat baik orang lain, walaupun bocah itu sudah kau rubah menjadi setengah wanita, sayang jalan yang kau tempuh keliru. Itulah sebabnya aku beribah hati dengan menyelamatkan dirinya dengan menggunakan ilmu Tiong Giyok Hikang. Sekarang kau bukannya berterima kasih kepada ku masa malah menyalahkan diriku. Benar-benar kurang ajar. Tanda seru. Titik. Di antara hadirin yang berada dalam arna, tiga di antaranya adalah wanita, tak kalah mendengar ucapan dari si tikus dari pecomberan itu kontan saja paras muka mereka berubah menjadi merah padam karena jengah. Buru-buru Giyamin Kok berjongkok sambil memeriksa denyut nadi Hok An Kim. Begitu diperiksa segera diketahui bahwa denyut nadinya memang normal kembali. Tanpa terasa dia pun berpikir di hati. Ternyata ilmu sesat pun masih ada gunanya juga. Dengan menggunakan kesempatan tersebut dia segera menyalurkan tenaga dalamnya untuk melancarkan kembali peredaran darah Hok An Kim. Tak selang beberapa saat kemudian, gadis tersebut telah siuman kembali. Segera serunya. Oh Koko Ien, lagi-lagi kau yang menolongku. Titik. Nah, begitulah suami-istri memang harus saling bermesraan. Kalian harus berterima kasih kepada bantuanku sorak tikus dari pecomberan sambil bertepuk tangan. Benar sambil menggandeng tangan Hok An Kim dan melompat bangun, Giyamin Kok mementa itulah sebabnya siowia hendak memberi suatu kepuasan kepadamu. Silahkan menyerang. Titik. Yang seharusnya ku sambut adalah kesediaanmu untuk menjabat sebagai wancu gedung kami tanda tanya. Titik. Siluman tua. Sebetulnya kau bersedia untuk bertarung atau tidak? Titik. Ah ah ah, aku toh hanya ingin mengundangmu menjadi wancu dari gedung lionyang wan. Titik. Bangsat. Tak usah banyak berbicara lagi. Lihat serangan. Titik. Dalam gusarnya Giyamin Kok sama sekali tidak memberi kesempatan kepada siluman tua itu untuk banyak bicara. Serangannya begitu dilancarkan, tubuhnya segera berputar bagaikan hembusan angin, telapak tangan kanannya yang memancarkan cahaya merah dan telapak tangan kirinya yang memancarkan sinar hijau sering tak dipergunakan bersama-sama untuk mengurung tubuh siluman tua tersebut. Nampaknya sebelum ada yang mampus kau tak ingin mengakhiri pertarungan ini? Bentak tikus dari pencomberan. Telapak tangannya diayunkan pula memancarkan kabut kuning dan kabut hitam secara bersamaan. Dalam waktu singkat angin pukulan menderu-deru. Seluruh suasana dalam Arna seolah-olah telah terjadi perubahan. Kawanan jago yang mengikuti jalannya pertarungan itu dari sisi Arna hanya bisa melihat kabut tebal yang makin lama makin membumbung tinggi, disusul bergemanya suara gemuruh keras, namun bayangan tubuh mereka sama sekali tak nampak. Huk An Kim sangat menguatirkan keselamatan kekasihnya, sepasang macu yang mengawasi lapisah kabut tersebut nyaris menongol keluar. Di tengah suasana tegang dan gelisah, tiba-tiba ia merasa bahunya ditepuk orang, lalu terdengar seseorang memanggil. Adik. Tepukan tersebut datang secara mendadak dan sama sekali di luar dugaan. Saking kagetnya hampir saja ia menjerit tertahan. Ketika berpaling dengan cepat ternyata perempuan cantik berwajah dingin telah berada di belakangnya. Tampak nona itu menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berbisik lirih. Aku tidak berniat mencelakaimu. Andai kata kekasihmu kalah, aku pun akan berusaha menolongmu tanda tanya. Titik. Tidak. Tampik si nona cepat. Kalau ia mati biar aku turut mati bersamanya. Kau tak ingin berjumpa dengan cicimu. Tanya si perempuan cantik berwajah dingin. Huk An Kim termenung sejenak, kemudian sahutnya sambil tertawa. Aku rasa engkoin tak berakal menderita kalah. Titik. Atas dasar apa kau berkata begitu? Titik. Coba kau lihat, bukankah ketiga macam kabut berwarna yang menyelimuti arna pertarungan makin lama semakin tebal? Titik. Bagi Huk An Kim ucapan tersebut diutarakan dengan amat ringan. Tentu saja dia tidak menyangka kalau Giam Minkok yang sedang terlibat dalam pertempuran justru makin bertempur makin terkejut hatinya. Dalam waktu singkat kedua belah pihak telah saling bertarung ratusan jurus lebih. Masing-masing pihak sama-sama mempunyai ambisi untuk membunuh lawannya, kalau bisa dalam satu gebrakan saja. Mimpi pun Giam Minkok tak mengira kalau hanya terpisah beberapa hari saja tenaga dalam yang dimiliki sitikus dari pecomberan itu bukan cuma bertambah satu kali lipat, bahkan dalam jurus serangam pun mendapat kemajuan yang luar biasa. Tanpa terasa pikirnya dengan cemas. Jangan-jangan iblis tua ini saling menghisap sari kekuatan dengan suhunya serta para adik seperguruannya. Kalau tidak dari mana datangnya tenaga kekuatan sedemikian hebatnya? Titik. Ia cukup yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, dan yakin pula kalau kemampuannya masih berada di atas kemampuan ketiga ahli waris Tiong Giyokisu. Namun seandainya pihak lawan telah menggunakan kera aliran sesatnya untuk menanamkan bibit kekuatan dalam tubuh rekannya dan kekuatan tersebut bisa dipakai setiap saat. Maka dia akan menjumpai kesulitan untuk menghadapi. Betul juga, biarpun serangkaian lima pukulan cingkaha uci yang hoat telah habis dipakai, namun ia belum berhasil juga meraih sedikit keuntungan apapun. Padahal pihak lawan masih ada beberapa orang rekannya belum muncul. Andai kata mereka tiba pada saatnya nanti, bukankah dia bakal mengalami kesulitan untuk menghadapinya titik. Dalam gelisahnya tiba-tiba melintas satu ingatan cerdik di dalam benaknya. Mendadak pemuda itu tertawa nyaring. Permainan ilmu. Pukulannya berbah. Kali ini dia mengeluarkan ilmu pukulan penggaet sukma pengunci nyawa yang berhasil dipelajari dari si setan tua siyei tehong. Dalam waktu singkat bayangan tangan berlapis-lapis bagaikan awan, angin pukulan menderu-deru setajam golok yang secara beruntun dia telah melepaskan lima buah serangan berantai. Si tikus dari pecomberan merasa amat terkejut, cepat-cepat dia melompat mundur sejauh beberapa kaki dari posisinya semula dan berteriak keras. Kalau ini mah bukan ilmu pukulan cingkaha uciang hoat. Titik. Hem, memangnya tak boleh kugunakan? Jengek dia mingkok sambil tertawa dingin. Tubuhnya menerjang ke muka bersamaan dengan tibanya angin serangan, hawa murni conggoan hiat kahainya kembali membiaskan berlapis-lapis cahaya menyilaukan mata. Dalam waktu singkat seluruh badan si tikus dari pecomberan telah terbungkus di balik serangan tersebut. Tikus dari pecomberan menjadi terkejut bercampur gelisah. Mendadak terdengar desingan tajam membelah angkasa disusul berkelebatnya sinar tajam. Terdengar ia berseru lagi sambil tertawa dingin. Bangsat cilik kau kenal dengan benda ini? Titik. Giam mingkok menyaksikan benda yang dicabut keluar lawannya adalah senjata Giyok Jigi yang berbentuk bagaikan pena tapi seperti juga seruling yang membiaskan cahaya tajam. Dia tahu benda tersebut pastilah senjata andalan siluman tua ini. Karenanya tidak menunggu sampai lawannya selesai bicara, ia telah membentak. Lihat serangan. Titik. Menyusul bentakan itu, berlapis-lapis bayangan tangan yang amat tebal menggulung ke depan dan menyelimuti seluruh tubuh si tikus dari pecomberan. Mendadak segulung cahaya tajam menyembur keluar dari ujung senjata Giyok Jigi dari tikus dari pecomberan, dalam lintasan kilat, selapis kabut tebal pun menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang memekakkan telinga. Begitu kerasnya getaran tersebut membuat cahaya tajam tadi lenyap dan kabut tebal pun membuyar. Kawanan jago silat yang menonton jalannya pertarungan itu segera merasakan pandangan matanya menjadi kabur. Tahu-tau si tikus dari pecomberan telah berdiri pada jarak lima kaki di hadapan Giam mingkok. Sementara senjata Giyok Jiginya disilangkan di depan dada. Hei bocah keparat, mengapa kau tidak meloloskan senjata andalanmu terdengar ia menegur sambil tertawa dingin. Giam mingkok sendiri pun sama sekali tidak meyangka kalau tenaga dalam yang telah digunakan hingga mencapai tujuh bagian ternyata cuma berhasil mendesak musuhnya sejauh lima kaki. Meski demikian sambil tertawa dingin katanya pula. Aku rasa dengan andalkan sepasang telapak tangan, si Oya masih cukup mampu untuk mengusirmu dari sini. Titik. Seriaya berkata sepasang telapak tangannya kembali disilangkan di depan dada, sementara dari balik telapak tangannya yang dihadapkan keluar tersembur keluar gulungan cahaya kabut yang berlapis-lapis. Tikus dari pecomberan terpekik nyaring. Sambil menerjang ke depan tiba-tiba dia mengayunkan senjatanya mengancam tubuh Hokan Kim. Giam mingkok tidak menyangka kalau secara tiba-tiba tikus dari pecomberan akan mengalihkan sasarannya ke tubuh Hokan Kim. Saking kagetnya dia segera membentak gusar. Dengan sekali lejitan dia memburu ke arah tikus dari pecomberan, sementara cahaya kabut yang menyelimuti angkasa pun berkembang makin luas dan menyelimuti badan lawan. Agaknya si tikus dari pecomberan telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Senjata Gyo Jiginya disodok ke atas dengan membiaskan cahaya tajam, sementara telapak tangan kirinya membabat dada Hokan Kim keras-keras. Blam. Titik. Benturan keras bergema diiringi jerit kesakitan seseorang. Tubuh Giam mingkok yang melambung di angkasa termakan oleh getaran serangan si tikus dari pecomberan yang kuat itu hingga mencelat setinggi tiga kaki lebih. Sebaliknya tubuh Hokan Kim terguling beberapa kaki dan terpental hingga sejauh sepuluh kaki. Sambil tertawa terbahak-bahak di tikus dari pecomberan segera berseru. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Wancu baru kami, sekarang kau sudah mengetahui akan kelihayanku bukan? Titik. Biarpun tubuh Giam mingkok terpental tinggi ke angkasa, namun dengan bekerjanya Hawa Hikang Hiat Kahi Sinkang yang melindungi badannya, ia sama sekali tidak menderita luka apapun. Ketika melihat tubuh Hokan Kim terpental bagaikan layang-layang yang putus talinya tubuhnya segera berjumplitan beberapa kali di udara, kemudian sambil mengerahkan hawa murninya dia sambar tubuh si nona dan membawanya melayang turun ke atas tanah. Dalam keadaan begini dia tak sempat lagi untuk mengurusi ejekan musuhnya. Kepada Hokan Kim segera bertanya. Adik Hokan, bagaimana keadaanmu? Sejak hidup di dunia ini belum pernah Hokan Kim menjumpai sergapan yang begitu menakutkan. Ia menjadi terperanjat setengah mati hingga wajahnya berubah menjadi pucat pasi dan nafasnya tersengal-sengal. Sambil bersandar dalam rangkulan Giam Minkok bisiknya dengan gemetar. Kau Anji sama sekali tidak terluka, tapi orang itu menakutkan sekali, kau harus memberi pelajaran kepadanya. Titik. Menggunakan kesempatan sewaktu berbicara tadi Giam Minkok memeriksa denyut nadinya. Ketika tidak menemukan gejala yang aneh dia pun menjawab dengan lembut. Adik Hokan tak usah khawatir tanda seru. Titik. Akan tetapi di saat dia menungakan kepalanya, tampak di tikus dari pecomberan telah berada puluhan kaki jauhnya dari situ dan sedang melarikan diri terbirik-birit. Bukan saja menang kalah belum diketahui bahkan disaksikan pula orang luar, kenapa si tikus dari pecomberan yang menempati posisi di atas angin justru melarikan diri terbirik-birit. Baru saja Giam Minkok hendak melakukan pengejaran, tiga malaikat dari perguruan pelajar Rudin yang berdiri di sisinya telah melangkah maju ke depan. Pemuda itu jadi khawatir bila mereka menganiaya Hokan Kim, karenanya sambil menuding ke arah malaikat cinta sepera umpatnya. Siluman tua cukat mengapa kau tidak segera tampil untuk menerima kematian? Tanda petik. Malaikat cinta cukat seng tertawa dingin. Mengapa kau tidak memberikan dulu bocah tersebut di hadapan umum? Titik. Paras muka Giam Minkok segera berubah menjadi dingin bagaikan es, ujarnya ketus. Siluman tua, nampaknya kau sudah pengen mampus, tahukankah siapa orang tadi? Titik. Dia ada ahim yang sianang, kakek dewa im dan yang. Titik. Huah, kakek dewa apaan? Titik. Dia tak lebih cuma tikus dari pecomberan. Nasyaoya ingin bertanya kepadamu sekarang. Bagaimanakah dirimu kalau dibandingkan dengan si tikus tua tadi? Titik. Aku tidak memahami maksudmu. Titik. Bila kau merasa tidak memiliki kepandayan yang lebih hebat daripada si tikus tua tersebut lebih baik ungkapkan semua keadaan perkumpulan pelajar Rudin yang sebenarnya. Titik. Perkumpulan pelajar Rudin kami sama sekali tidak mempunyai rahasia apa-apa, atas dasar apa kau memojokkan posisiku sedemikian ruah. Titik. Giam Minkok tertawa dingin, serunya. Kau memang benar-benar seorang manusia busuk yang berotak licik. Titik. Kau sendiri yang busuk dan tak tahu diri. Titik. Tapi sebelum perkataan dari malaikat Cinta Cukat Seng menyelesaikan kata-katanya, Giam Minkok telah meluncur datang dengan kecepatan luar biasa, telapak tangan kanannya diayunkan ke depan. Selapis kabut berwarna-warni segera menyelimuti seluruh wajahnya. Serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan bagaikan petir. Sedemikian cepatnya sampai malaikat pedang buyung siau dan malaikat pena bunjintat yang berdiri di sisinya pun tidak sempat memberi pertolongan. Mendadak terdengar malaikat Cinta Cukat Seng menjerit kaget. Cepat-cepat dia membuang tubuhnya ke samping dan melompat sejauh sepuluh kaki dari posisi semula. Tapi Giam Minkok sama sekali tidak bermaksud mencabut nyawanya dengan serangan itu. Pada set itulah telapak tangan kanannya meluncur ke bawah dengan cepat sekali. Sereket. Titik. Desingan tajam berkelebat lewat. Tau-tau tali celana si malaikat Cinta Cukat Seng telah terpapas kutung oleh babatan tangannya. Akibat dari serangan itu aliran tenaga serangam pun menggulung ke arah bawah membuat celana yang dipakainya terlepas dan melorot ke bawah. Giam Minkok tertawa nyaring, dari atas tanah dia memungut sebuah medali berwarna emas lalu setelah dilihat sekejap, pemuda itu balik kembali ke tengah arna sambil katanya. Buyung loh yap, ternyata orang ini termasuk dalam pemegang medali emas dari huruf sui. Titik. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tahu-tahu Cukat Seng telah membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit. Menyaksikan hal ini, Giam Minkok segera membentak keras, kemana kau hendak kabur. Titik. Sambil menjejakan kakinya ke atas tanah dia melejit ke udara dan melemparkan medali emas tadi ke depan malaikat pedang. Siau hiap tunggu dulu. Malaikat pedang daan malaikat pena segera berteriak bersama. Tampak dua sosok tubuh melejit bersama, kemudian pedang dan sepasang pena yang menciptakan lapisan jaring cahaya segera menghadang jalan perginya. Menyaksikan hal ini Giam Minkok tertegun. Ia segera menarik kembali tubuhnya dan menegur dengan nada tak senang. Apakah lo hiap berdua ingin membantu kaum jahat namu untuk melakukan kejahatan? Titik. Buru-buru si malaikat pedang buyung Siau menjura seraya menjawab dengan lembut. Harap Siau hiap jangan salah paham. Tak ada salahnya bila kita periksa dulu barang bukti itu. Seandainya Cukat Seng benar-benar telah melakukan penyelewengan, maka bukan cuma si Yau hiap seorang yang tak akan melepaskan dirinya, bahkan aku serta saudara bunjin pun akan membersihkan perguruan kami dari unsur-unsur yang tidak benar. Baiklah, kalau memang lo hiap bermaksud demikian, aku pun akan menghemat waktu dan tenaga. Berbicara sampai di sini dia segera mengundurkan diri ke sisi Hokan Kim. Ketika dilihatnya nona itu sedang berbicara dengan perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun, terpaksa katanya sambil tersenyum paksa. Kwi Kli hiap rupanya kau pun datang kemari? Titik. Merah padam selembar wajah perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun. Dia menundukkan kepalanya sambil menghiakan, seakan-akan pertanyaan dari Giam Min Kok tersebut mendatangkan perasaan malu yang luar biasa. Sebaliknya Hokan Kim segera berkata sambil tertawa. Cici Kwi Kwi bukan orang jahat, dia bilang tingkah laku maupun perbuatan dari tongcu-nya sama sekali tidak diketahui oleh pangcu-nya. Maka seandainya apa yang dilaporkan memang benar. Dia pun akan pulang dan melaporkan peristiwa ini kepada ketuanya agar membersihkan perkumpulan dari manusia-manusia tak bertanggung jawab. Giam Min Kok yang mendengar ucapan tersebut menjadi kegirangan setengah mati, segera serunya. Enci Kwi Kwi, apabila kau bersedia untuk berbuat demikian, inilah rejeki bagi umat persilatan. Tapi bolahkan si Yau te bertanya tentang suatu persoalan? Titik. Panggilan Cici yang berulang-ulang seketika membuat paras muka di perempuan cantik berwajah dingin Kwi Kwi Hun berubah menjadi merah padam dan hatinya berdebar-debar keras. Sambil menunduk katanya. Apa yang ingin kau tanyakan? Titik. Sewaktu berada dalam perjamuan di gedung Kim Kok Wan tadi, apakah Giam Min si bajingan keparat itu sempat menjelaskan tempat tinggal dari Giamong Hui bajingan tua itu? Titik. Konon dia berada di sekitar Holam. Titik. Apakah tidak dijelaskan alamat yang pasti? Titik. Sebenarnya dia ingin mengundang Lolo Enghiong untuk berangkat bersama, tapi berhubung Lolo Enghiong masih ada urusan lain maka dia pun berjanji kepada Lolo Enghiong agar berangkat langsung ke Holam. Di sana pasti ada orang yang akan menyambut kedatangannya. Kalau begitu aneh sekali seru Giam Min Kok tercengang. Aku pernah berjumpa dengan anak buah bajingan tua itu. Mereka sering berkelompok dengan tongcu dari perkumpulan Anda, para Tiang Lo serta K.H.O. Yong yang menyamar sebagai setan tua berwajah seratus. Malah tak lama berselang aku sempat melihat bajingan tua itu berada di sekitar tebing Sam Kiam Hong. Mengapa dalam waktu singkat mereka telah pindah ke Holam? Titik. Berkilat sepasang metohokan kim setelah mendengar perkataan tersebut. Katanya sambil tertawa. Jangan-jangan bajingan cilik itu sengaja sedang mengatur siasat untuk menjebakmu. Titik. Giam Min Kok menggelengkan kepalanya berulang kali. Belum sempat diam menjawab, tiba-tiba tampak bayangan manusia. Berkelebat lewat. Tau-tau ensonya di perempuan cantik berwajah dingin telah muncul di hadapan mata. Sambil tertawa terkekeh-kekeh perempuan muda itu menegur. Apa sih yang sedang kalian bicarakan titik? Bolehkah aku ju ing turut mendengarkan? Titik. Perempuan cantik berwajah dingin mengerling sekejap ke arahnya, lalu berkata hambar. Siapa sih yang membicarakan sesuatu? Tanda petik. Adul. Non aku. Seru cu ing sambil tertawa. Kalau tidak berkata apa-apa kenapa begitu lama titik? Baik. Baik aku si nesopun tidak berniat mencampuri urusan kalian, terserah apa maumu. Titik. Sementara berbicara sepasang biji matanya yang jeli sempat mengerling sekejap ke wajah Giam Minkok dengan nafas membara. Giam Minkok segera melengos ke arah lain dengan perasaan muak, tapi perempuan muda itu tertawa cekikikan dan segera berlalu dari situ. Sepeninggal perempuan bernama Chu Inge itu, perempuan cantik berwajah dingin kuik hui hun baru berkata. Orang ini benar-benar memuakan. Sia Moi khawatir dia pulang untuk mencari gara-gara, maka Sia Moi berangkat dahulu. Tentang urusan adik Ho, aku pasti akan memperhatikan bagimu, begitu bertemu dengan cicimu atau gurunya, aku pasti akan menyampaikan peranmu kepada mereka, akanku suruh dia melepaskan diri dari perkumpulan dan mencari kalian berdua di dunia persilatan titik. Tapi lebih baik kita tetapkan tempatnya saja buru-buru Giam Minkok berseru. Dengan begitu waktu serta tempat pertemuannya jadi pasti dan tak usah dirubah lagi. Kalau begitu bagaimana kalau kita bersua lagi di Giam Mekok Wan tiga bulan lagi? Titik. Terlalu cepat kembali Seng Pemuda berseru. Aku harus berangkat ke selatan untuk melacak jejak kawanan siluman dari perkumpulan Angsin Sancung. Mungkin dalam tiga bulan tak mungkin bisa balik kemari. Kalau begitu bagaimana kalau setahun kemudian? Titik. Nah begitu baru cocok. Belum lama perempuan cantik berwajah dingin beserta langkah sakti tanpa bayangan sekalian berangkat meninggalkan tempat itu. Malaikat Pedang Buyung Siau serta malaikat Pena Bunjintat telah berkata sembari menjura dalam-dalam. Tampaknya selama ini kami telah dikelabui habis-habisan. Kalau begitu musuh paling jahat yang harus kami hadapi adalah saudara sendiri. Terima kasih banyak atas petunjuk Anda, semoga kita dapat bersuah kembali di lain waktu. Buru-buru Giam Min Kok balas memberi hormat bahkan ujarnya. Harap Loti yang jangan kelewat menyalahkan diri sendiri tapi malaikat Cinta Cukat Seng Pribadi, seandainya dia tak mau diperalat oleh Ting Giok Kisu itu tak mungkin urusan akan berkembang menjadi begini. Semoga saja Loti yang berdua bisa menegahkan kembali kewibawaan perkumpulan serta membersihkan diri dari unsur-unsur sesat. Selesai berbicara kedua orang malaikat itu pun berlalu dari situ. Menanti semua orang sudah bubaran dan di sekeliling tempat itu tak ada orang lain, Hock An Kim segera berkata sambil tertawa. Engkoh Ien, tindakanmu memang sangat hebat. Bukan cuma siluman tua yang mengaku malaikat Cinta itu berhasil kau usir pergi, mungkin perkumpulan pelajar Rudim pun bakal mengalami kehancuran total. Kehancuran total titik Aku rasa tak mungkin hancur, sebab itulah aku baru mengambil tindakan ini, coba kalau bukan begitu, apa? Salahnya bila sekali hajarku habisi saja nyawa siluman tua Cukat Seng itu? Titik Kembali Hock An Kim tertawa. Engkoh Ien, apakah kau sudah membayangkan apa akibatnya dengan tindakanmu yang salah ini? Titik Apa? Titik Kau berbuat kelewat tergesa tidak dipikirkan masak-masak dengan kepergian Cukat Seng siluman tua itu. Bisa jadi dia akan segera mengumpulkan teman-temannya untuk berusaha menguasai perkumpulan pelajar Rudim sepenuhnya, malah bisa jadi akan bermusuhan sendiri dengan kedua orang tua tadi. Selain itu, meskisi langkah sakti tanpa bayangan kakak beradik telah mengundurkan diri dari situ. Namun dilihat dari sikapnya yang mendongkol, jelas ini tak akan berakhir sampai di sini saja. Giam Min Kok sama sekali tidak menyangka kalau Hock An Kim yang baru berusia 13 tahun ternyata cerdik dan teliti. Setelah mendengar perkataan itu, dia segera sadar kalau keputusan yang diambilnya tadi memang kurang dipikirkan secara masak-masak serta kelewat keburu nafsu. Tanpa terasa ia berseru. Wah bisa celaka kali ini. Aku takut malaikat pedang serta malaikat pena akan menghadapi persoalan pelik. Titik. Namun satu ingatan tampak melintas di benaknya. Sambil terawas segera katanya lagi. Tapi begitu pun ada baiknya, biar mereka membersihkan perkumpulan dari unsur-unsur jahat dan saling gontok-gontokkan sendiri. Dengan begitu aku pun tidak usah bersusah payah untuk turun tangan sendiri. Kokoin, aku rasa kita harus berangkat sekarang. Tanda petik. Berbicara soal pergi dari situ, Giam Min Kok berpikir sebentar kemudian baru katanya. Rasanya kurang leluasa bila mesti-mesti balik lagi ke Kim Kok Wan, baik kita mencari kuil saja untuk bermalam. Sejak ditotok jalan darahnya oleh si tikus dari pecomberan tadi, Hock Ankin merasakan peredaran tubuhnya terasa lancar tanpa hambatan, bukan saja perasaannya lebih cerah, sifat kewanitaannya juga makin tumbuh. Begitulah dengan menelusuri jalan setapak mereka berdua meneruskan perjalanannya menuju ke selatan. Suatu hari tibalah mereka di wilayah Hopak. Tampak perbukitan yang menjulang ke angkasa berjajar di depan mata. Sebuah jalan setapak terbentang jauh ke depan sana dan entah berakhir di mana. Mendadak. Di antara hembusan angin gunung terendus bau arak yang amat menusuk penciuman. Giam Min Kok yang mencium bau tersebut kontan saja berseru memuji. Arak wangi. Titik. Engkohien apakah kau tidak ingat bahwa kita sudah sampai di Maotai? Titik. Adik Koan, sejak kapan kau mendapat berita? Titik. Selama beberapa hari belakangan ini kau selalu tertidur lelah, sementara kau tidur aku pun selalu berusaha mencari keterangan dari pelayan penginapan. Akhirnya aku mendapat tahu kalau kita sudah hampir tiba di Maotai. Nah sekarang sudah tengah hari. Bukankah ini berarti perjalanan kita telah sampai di Maotai? Titik. Kapan sih kau pernah datang ke Maotai? Titik. Akah, kau ini memang gemar menggoda. Titik. Mendadak berkilat sepadang matuhok ankim, serunya cepat coba dengar suara apakah itu? Titik. Padahal sejak tadi Giam Mingkok sudah mendengar ada suara keleningan yang berbunyi dari arah belakang. Tapi karena sudah terbiasa dengan bunyi suara tersebut maka sahutnya sambil tertawa. Titik 2. Paling-paling ada orang hon sedang naik kuda, buat apa kita mesti menggubrisnya? Titik. Engkoh Ien apakah kau tidak mendengar kalau suara kelentingan itu kedengarannya agak aneh? Titik. Sementara nona itu berseru kaget. Dari balik pepohonan telah terdengar seseorang menghela nafas mengawasi keluar dengan sorot matanya yang berwarna biru. Namun sayang sepasang muda mudi itu sedang asik bertanya jawab sendiri sehingga suara helaan nafas tersebut sama sekali tak terdengar. Dalam pada itu Giam Min Kok telah dibikin terkejut oleh teguran itu, segera sahutnya dengan kaget. Ya, memang suara keleningan ini terdengar aneh bahkan langkah kudanya tegap dan berat. Jelas bukan sembelarangan kuda. Sementara mereka masih berbincang, suara keleningan kuda itu sudah bergema makin dekat. Cepat-cepat Giam Min Kok menarik Hokan Kim untuk menyingkir ke sisi jalan. Ketika berpaling, nampak seekor kuda yang berwarna merah darah telah berlarian mendekat bagaikan hembusan angin. Di atas kuda duduk seorang nona bertubuh kecil yang memakai baju berwarna hijau. Ketika melewati sisi mereka berdua, bagaikan sengaja tak sengaja dia melirik sekejap ke arah dua orang itu. Dalam waktu singkat kuda itu sudah melintas lewat sejauh puluhan kaki dari hadapan mereka. Tiba-tiba Giam Min Kok berseru tertahan. Hei, kenapa dia pun datang kemari? Siapa? Titik. Perempuan siluman berhati racun yang sering kita bicarakan, Enciciulia tanda seru. Titik. Oh, rupanya dia. Mari kita cepat mengejarnya, kenapa kau tidak memanggil dirinya tadi? Titik. Sebenarnya inginku sapa tapi bila teringat kerugian yang pernah kualami gara-gara penyaruan dari KHA Ooyong dan Teng Song Seng sekalian, aku pun jadi ragu. Apa benar orang itu Enciciulia yang sebenarnya? Siapa tahu baru saja aku teliti dia telah pergi jauh. Lantas orang tadi adalah Enciciulia atau bukan? Titik. Sulit untuk dikata. Hal ini harus dibuktikan setelah bertemu dengannya nanti. Kita tanya saja kepadanya dengan care apa dia memusnahkan ketiga jilid kitab dari Tiong Giyok. Dengan jawaban tersebut kita bisa membuktikan apakah dia Enciciulia yang asli atau bukan? Titik. Dengan care apa sih dia memusnahkan ketiga jilid kitab itu? Titik. Dengan gesekan tangannya kitab tersebut hancur menjadi debu. Dan berterbangan ketika terhembus angin. Kalau begitu mari kita cepat-cepat memasuki kota Mautai. Bila bertemu lagi dengan Enciciulia pertanyaan itu segera kita ajukan. Tapi aku merasa sangat heran, Enciciulia, Enciciangsun maupun Encikwik semuanya dibilang orang baik. Tapi mengapa julukan mereka justru kurang sedap didengar, yang satu disebut perempuan berhati racun, satu lagi si rase kecil dan yang terakhir di perempuan cantik berwajah dingin. Julukan mereka membuat hati merasa bergidik saja. Tahukah kau musuh menyebutmu sebagai apa? Giam Min Kok segera bertanya sambil tertawa. Merah padam selembar wajah Hokan Kim. Melihat di sekelilingnya tidak ada orang, maka segera menjawab sambil tertawa merdu. Engkoh Ien, kau jahat sekali. Tapi asal aku bisa menemanimu seumur hidup, peduli amat dengan sebutan orang. Mau dipanggil siluman banci boleh. Disebut siluman kebiri pun tak menjadi soal. Melihat sikapnya yang mengharukan itu Giam Min Kok menjadi tidak tega. Buru-buru selanya. Hayo kita cepat menuju ke kota. Sebagai kota pusat pembuatan arak, begitu Giam Min Kok memasuki kota tersebut, terlihatlah sepanjang jalan berjajar penjual arak dengan aneka macam aroma yang berbeda-beda. Mengendus bau arak yang begitu tajam Giam Min Kok segera berseru sambil tertawa. Wah kalau begini caranya, biar tak minum arak pun akhirnya akan mabuk juga. Apalagi kalau sampai meneguk arak. Mendadak ia berpaling tampak kuda berwarna merah yang dijumpai tadi diparkir di depan sebuah rumah makan. Begitu melihat kuda merah itu Giam Min Kok segera mengira Chulia berada di dalam rumah makan itu. Maka sambil menggandeng tangan Hock An Kim mereka memasuki rumah makan itu. Siapa tahu begitu mendekat mereka berdua segera tertegun dan serentak menghentikan langkahnya. Ternyata kedai arak tersebut meski besar sekali, namun ruangan dipenuhi dengan berbagai guci dan gentong arak sehingga yang tersisa hanya sebuah jalan lewat yang sempit. Kecuali seorang lelaki setengah umur bertubuh gemuk bermuka merah duduk di belakang meja kasir serta beberapa orang pertugas, disana sama sekali tak nampak bayangan tubuh dari Chulia. Ketika di depan pintu kedai, terlihat ada bayangan manusia lelaki setengah umur itu segera berpaling, tapi setelah dilihatnya orang itu cuma seorang pemuda dan seorang kacung kecil, segera tegurnya sambil tertawa geli. Apakah engkau Chulia hendak membeli obat? Titik Giam Min Kok menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia segera menarik Hock An Kim dan diajak berlalu dari sana. Namun meskipun sekeliling tempat itu telah diperiksa dengan teliti, ternyata bayangan tubuh Chulia belum terlihat juga. Aneh benar. Tanpa terasa pemuda itu berpikir dengan perasaan tercengang. Akhirnya dengan perasaan kesal Giam Min Kok mengajak Hock An Kim bersantap di sebuah kedai kecil. Enci Chiu benar-benar sangat aneh bisik Hock An Kim, kemudian dengan perasaan keheranan kemana dia telah pergi titik. Bagaimana kalau kita mencari keterangan? Titik Dengan dandanan kita sekarang, orang lain bisa menyangka kita sebagai pencuri kecil kata Giam Min Kok sambil tertawa getir. Lebih baik tak usah mencari keterangan. Kalau sampai terjadi kesulitan, jejak kita akan segera ketahuan orang. Tapi tidak ditanya pun kita bisa, siapa tahu dia berada di halaman belakang kedai arak tadi? Titik Namun Giam Min Kok tetap menggelengkan kepala berulang kali, tak usah dibingungkan, setelah kudanya di sini, dia toh tak mungkin pergi dengan meninggalkan kuda tersebut. Mari kita mencari pemondokan dulu baru malam nanti kita melakukan penyelidikan. Setelah selesai berunding, mereka berdua pun keluar dari kedai tadi. Siapa tahu kuda merah yang semula berada di situ sekarang telah hilang lenyap tak berbekas. Biarpun kejadian tersebut segera dinilai sebagai suatu peristiwa aneh sekali, Namun Giam Min Kok berdua tidak terlalu gelisah, karena mereka berdua sudah berencana untuk melakukan penyelidikan malam nanti. Siapa tahu ketika mereka memasuki sebuah rumah penginapan untuk mencari kamar. Mendadak tampak sesosok bayangan hijau berkelebat lewat belakang rumah penginapan tersebut. Tanpa terasa Hock An Kim berseru. Hei, bukankah dia adalah Enci Ciu titik? Walaupun Giam Min Kok sedang berbicara dengan pemilik penginapan, Sesungguhnya matanya melirik ke belakang, Dia dapat melihat dengan jelas bahwa bayangan hijau tersebut memang Ciu lia. Maka sewaktu mendengar seruan dari Hock An Kim tadi, Dia pun berkata cepat. Ya, memang tampaknya mirip tanda seru. Titik. Kemudian sambil berpaling ke arah pemilik penginapan itu tanyanya lebih lanjut. Tolong tanya, apakah Nona berbaju hijau yang menginap di sini dari Marga Ciu? Titik. Paras mukasi kasir tersebut berubah menjadi aneh. Segera tegurnya dengan dingin. Sebenarnya kalian berdua ingin menginap di sini atau sedang melakukan penyelidikan? Titik. Giam Minkok menjadi amat geram, ingin sekali ia menampar orang tersebut. Tapi setelah berpikir lebih jauh, terpaksa sambil menahan geram dia menyaut. Tentu saja kami ingin menginap, tapi Nona berbaju hijau itu. Titik. Tidak sampai perkataannya tersebut selesai diucapkan, kasir itu sudah tertawa dingin sambil menukas. Mau menginap titik. Tidak ada kamar kosong lagi di sini. Hem dengan tampang semacam kalian berani menyelidik kabar tentang pendekar wanita berbaju hijau tanda tanya. Titik. Hauk An Kim menjadi gusar, maka bentaknya keras, ngaco belu. Titik. Sambil berseru keras ia segera mengebrak meja kasir itu, berak. Titik. Diiringi suara benturan keras meja kasir itu segera terhajar hingga hancur berantakan. Selama beberapa bulan terakhir ini Hauk An Kim memang tekun belajar silap sehingga tidak heran kalau kepandayan yang dimilikinya telah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Walaupun demikian ia sama sekali tidak menyangka kalau gerakannya tadi berhasil menghancurkan meja kasir yang begitu tebal. Tak heran kalau ia sendiri pun dibuat terkejut hingga mundur selangkah ke belakang. Pucat wajah kasir tersebut. Ia nampak terkejut bercampur ketakutan. Tapi ketika dilihatnya ada bayangan hijau berkelebat lewat, mendadak teriaknya keras-keras. Kau si setan cilik benar-benar kurang ajar. Sekalipun sebagai orang yang belajar silat masa kalian malah mengganggu kami sebagai pengusaha. Hmm, Ciu Li Hiap, coba kau bilang apakah kejadian ini tidak kelewat batas? Begitu mendengar perempuan berbaju hijau itu memang berasal dari marga Ciu, padahal tingkah laku maupun raut mukanya tak jauh berbeda seperti siluman perempuan berhati racun. Gia Min Kok segera yakin kalau perempuan tersebut memang Ciu Li Ya. Buru-buru ia menunjukkan senyuman paksa dan berkata, Berapa sih harganya sebuah meja kasir? Biar ku ganti saja, siapa suruh kau tak menjawab secara baik-baik, bahkan berani memandang rendah kami orang dusun. Titik. Hmm, mau diganti, kalian tahu meja kasir ini merupakan dewa rejeki kami, sekalipun kulit kalian disayat pun tak nanti bisa membayar. Hmm, itu dia Ciu Li Hiap berada di sini, tapi masa dia kenal dengan bocah dungu macam dirimu. Titik. Gia Min Kok merasa sangat mendengkol. Dari sakunya dia mengeluarkan sekeping uang sebesar 10 tel perak dan dilemparkan ke depan kasir tersebut sambil bentaknya. Apakah ini belum cukup tanda seru? Titik. Melihat uang tersebut beratnya hampir mencapai 10 tahil lebih, berkilat sepasang matanya. Maka dia segera menjeleng sambil katanya. Masa meja rejeki kami hanya di harga 10 tahil. Titik. Dari pembicaraan barusan agaknya Ciu Li Hiap pun mengetahui kalau pemuda sederhana itu berniat mencarinya, tapi setelah dia mati sekian lama belum dikenal juga siapa gerangan orang ini, akhirnya dia menimbrung. Cong tahu ke, lebih baik mengalahlah sedikit. Belilah meja kasir yang baru dan potonglah beberapa ekor ayam untuk mengundang kembali si dewa rejeki. Tapi siapa sih yang hendak mencari kutitik? Hem, siapa lagi kalau bukan dua orang suku biaw ini sahut si kasir dengan jengkel? Huk An Kim yang mendengar perkataan tersebut ia menjadi marah, segera bentaknya dengan keras. Hei hati-hati kalau bicara. Jangan sampai membuat si Oya menjadi marah dan menghajar gigimu sampai rontok. Titik. Ciu Li Hiap melirik sekejap ke arah meja kasir yang jebol, lalu katanya pula sambil tertawa. Engkoh Cilik tak usah ribut lagi dengannya. Tadi ada urusan apa kalian datang mencariku? Titik. Sambil menjuragia Ming Kok segera menegur. Enci Ciu, masakah sudah tidak mengenaliku lagi? Titik. A-A-A kau adalah si. Titik. Benar, Cici adalah P. Titik. Kedua orang itu sama-sama hanya berbicara sampai setengah jalan namun tidak melanjutkan perkataannya lebih jauh, bahkan kedua belah pihak sama-sama terawa tergelak. Selang beberapa saat kemudian Ciu Liya baru berpaling ke arah kasir yang ketakutan itu dan berkata, Ternyata mereka adalah rekanku, bila masih ada kamar, cepat. Titik. Ciu Li Hiap seru si kasir cepat-cepat. Sewaktu kau mencari kamar aku toh sudah mengatakan kalau di sini tinggal sebuah kamar saja. Aku benar-benar tidak bisa menyediakan yang lain. Harap Li Hiap sudi memaafkan. Huh, sialan benar tempat ini. Ormel Ciu Liya dengan menjengkol. Kemudian sambil berpaling ke arah Giam Ming Kok berdua. Titik katanya lebih jauh sambil tertawa. Dasar kota ini terkenal sebagai kota setan, makanya selain beberapa kedai arak hanya rumah penginapan ini saja yang tersedia tempat tidur. Bila kalian memang tak punya teman lain, bagaimana kalau kita ramai-ramai menempati sebuah kamar saja? Kebetulan sekali, aku memang ada urusan hendak mencari Cici. Tanda tanya. Seru Giam Ming Kok kegirangan. Kalau begitu mari kita berbicara di dalam kamar saja seru Ciu Liya kemudian. Kepada si kasir kembali bentaknya. Chong Tauke, cepat suruh pelayan siapkan hidangan yang terbaik dan antar ke dalam kamar. Kalau kau berani mencari keributan lagi dengan kedua orang rekanku ini, hati-hati dengan batok kepalamu. Biarpun si kasir penginapan itu kasar orangnya, ternyata bersikap menghormat terhadap Ciu Liya. Dia segera menghiakan berulang kali dan segera menyuruh pelayan untuk mempersiapkan. Giam Ming Kok mengira setiap orang di dunia ini selalu menghormati dandanan dan kekayaan seseorang. Ciu Liya mempunyai kuda indah, lagi pula berbadan tegap dan bagus, tak heran kalau pemilik penginapan tersebut bersikap begitu menghormat kepadanya. Maka tanpa banyak bicara lagi dia segera mengajak Ho Kuan Kim untuk masuk ke dalam kamar. Setelah mengambil tempat duduk, Ciu Liya baru mengalihkan sorot matanya yang jelik wajah Ho Kuan Kim, lalu bertanya sambil tertawa. Rupanya adik ini adalah adik Ho yang baru saja memulihkan tubuh kegadisannya di kota Lok Yang. Merah padam wajah Ho Kuan Kim karena jengah. Namun berhubung mukanya telah dirubah dengan obat penyaruh muka, maka tidak nampak sesuatu perubahan. Dia hanya melirik sekejap ke arah Ciu Liya dan menundukkan kepalanya sambil tertawa. Dugaan Cici memang tepat sekali Giam Ming Kok menyela sambil menyela. Dia memang adik Ho Kuan Kim. Tapi bolehkah aku menanyakan sesuatu kepada diri Cici? Titik. Titik dua aduh, baru berpisah beberapa lama sikapmu terhadapku sudah nampak begitu asing. Ada urusan apa sih titik? Katakan saja tanda tanya. Titik. Masih ingatkah Cici dengan peristiwa pada malam perpisahan kita dulu? Dengan kera bagaimana kau telah memusnahkan ketiga jilid kitab Tiong Diyong Sam Keng. Titik. Aku menggosoknya dengan tangan hingga hancur menjadi debu. Kenapa kau tanyakan soal ini? Titik. Giam Ming Kok menjadi amat girang, segera serunya. Kalau begitu kau benar-benar menci Ciu. Aku takut ada orang yang telah menyamar sebagai dirimu, maka terpaksa kewajukan pertanyaan tadi, untuk itu harap kau jangan menjadi marah. Rupanya sekali tepagutular, tiga tahunan takut dengan talit kambang, tapi, yaa, hal ini memang tak bisa menyalahkan dirimu. Sejak berpisah denganmu aku bertemu si Luman Rase kecil terus berangkat ke selatan untuk melacak jejakmu. Kini dia melacak ke daerah sekitar Kui Yang dan Liyong Li, sedang aku menuju ke barat dan baru hari ini tiba di sini. Biarpun di tengah jalan kita pernah bersuah namun aku sama sekali tak bisa mengenali dirimu. Kau memang tak malu disebut si bocah ajaib berwajah seribu. Titik. Cici kau masih tetap dengan dandanan seperti ini. Titik. Apakah tidak khawatir dikenali musuh? Titik. Titik.